Headline News Harian Rakyat Selesal hari ini, edisi 26 Juni 2023. Berita utama, romba komposisi bacalek. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah selesai melakukan tahap verifikasi administrasi bakal calon legislatif DPRD Sulawesi Selatan. Hal mengejutkan karena hanya ada 62 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dari 1.507 bendaftar. Seluruh peserta partai politik telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Bahkan, beberapa partai dikonfirmasi akan merombak komposisi bakal calon legislatifnya. Selanjutnya, berita kedua, PPDB Sulsel berpolemik. Penerimaan peserta didik baru Sulawesi Selatan tuai berbagai polemik. Sejumlah aduan datang dari orang tua siswa yang mengalami beberapa masalah saat mendaftarkan anak-anaknya untuk tingkat SMA dan SMK. Dinas Pendidikan juga telah angkat bicara mengenai sejumlah permasalahan yang terjadi pada proses PPDB 2023. Berita terakhir, Jelang Idul Adha, harga bahan pokok mulai naik. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Makassar mengalami kenaikan. Harga-harga tersebut telah bertahan sejak sepekan terakhir. Bahkan menurut sejumlah pedagang, beberapa bahan lainnya akan mengalami kenaikan lagi dua hari sebelum Hari Raya Idul Adha tiba. Demikian Headline News hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.